Hai teman, inilah wajah Kalijodo dulunya. Dulu kita tidak mungkin bermain apalagi berekreasi di sini. Karena selain kawasan ini merupakan daerah yang ditempati secara ilegal, aktivitas warga di sini pun sangat meresahkan. Namun, semua itu berubah sejak Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban dan merubah wajah Kalijodo menjadi kawasan yang asri dan ramah anak. Selain ruang terbuka hijau, kawasan Kalijodo juga memiliki ruang publik terpadu ramah anak yang sejuk dan hijau. Di sini terdapat arena skateboard dan arena bersepeda sebagai fasilitas untuk warga Jakarta yang ingin berolahraga. Upaya dan kepedulian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam merehabilitasi daerah ini sungguh dapat kita apresiasi. Saat ini, Kalijodo kembali menjadi kawasan taman kota yang bersih, asri, dan membawa manfaat yang positif bagi masyarakat. Manfaatnya adanya RTH ini sih, kita bisa sharing bareng dalam komunitas skateboard, terus juga kita bisa sharing trik bareng-bareng, reputasi Pemprov DKI. Baik, Dinas Taman yang nomor satu, Pak. Dari Jodoh, silahkan. Terima kasih. Untuk penolahan Kalijodo, Pak. RTH, yang tahu bahwa pembangunan ini masih ada masa pemeliharaan. Pemeliharaan sudah 100 hari, 3 bulan, sampai dengan 9 Juni 2015. Nah, permasalahan sapi ini di lapangan, yang punya biswa ada koordinasi ketempatuan dengan SKB lain, Pak. Pembeliharaan yang kami mau membantu adalah masih adanya hormat, minta timur dan dari jatuh, di lapangan masih menguasai lapangan yang mengelolak. Karena ini memang sejak tadi digunakan oleh PT TSD untuk membantu ketika pengamatan pada awal pembangunan. Nah, sehingga sampai saat ini masih berada di sana. Namun demikian, saya sudah berupaya beruntur-beruntur berangun keberkatan dengan eksklusif, dan mereka bersedia akan secara pelan-pelan untuk meninggalkan lokasi itu. Sehingga akan diganti dan seperti di masalah pengamanan, panggal oleh kita, sudah kita siapkan tenaganya. Nah, ini akan kita lakukan bukan pengamanan panggal baru, tetapi menggunakan panggal-panggal lokasi lain yang kita pindahkan sementara. Sebelum ada anggaran yang tentu di penolahan di RTH Kalijodo. Kemudian juga sama halnya dengan petugas-petugas ke taman. Saat ini memang belum ada anggaran untuk pengeliharaan, tetapi juga kita lakukan secara mobile. Ketika teman-teman di lapangan di lokasi lain sudah, ya, tapi maka kita dorong untuk membantu untuk dilokasi di RTH Kalijodo. Demikian juga dengan toilet, Pak, yang selama ini dikeluarkan oleh masyarakat, toilet bau dan lain-lain, memang dari kapasitas yang tidak memadai, Pak. Karena pengunjungnya memang lebih banyak dibandingkan dengan kapasitas yang ada. Karena mendemikian tetap bahwa kita akan melakukan perekrutan, Pak. Perekrutan untuk khusus penanganan kebersihan, yaitu dari PHL kita, pasukan hijau, yang kita terbantukan di sana. Dan sedang pesan Bapak bahwa untuk pangdal dan PHL di sana agar diambil dari keluarga RTH Kalijodo. Ini sudah kita siapkan, 9 orang untuk PHL kebersihan dan taman. Kemudian 5 orang dari pangdal, dari pangdal, dari warga RTH Kalijodo. Kemudian, Pak, terkait dengan pengelolaan tadi. Sebagai tindak lagi upaya-upaya di dalam rangka memberikan pelayanan, walaupun agaran belum tersedia untuk penanganan RTH, RTH, khususnya Kalijodo. Dan di dalam rangka keterpaduan penanganan, tersebut, terus terang saja, di hal ini memang ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sudah mulai rusak. Antara lain, untuk trek sepeda, kanan-kirinya sudah longsor. Ini kanan-kirinya. Nah, kemudian juga untuk terkait dengan pengelolaan toilet, juga sudah beberapa tempat sudah rusak. Sehingga ini kendaraan sudah diinventarisin, kemudian akan diusulkan kembali kepada PT MSD untuk segera minta, karena masih dalam masa perawatan. Kemudian, pada kesempatan ini, agar pengelolaan RTH Kalijodo ini bisa melibatkan semua komponen terkait dengan dinas olahraga, pemeliharaan saraprasan olahraganya, kemudian juga dengan UMKM terkait dengan masalah pedagang tapi lima, kemudian perhubungan kaitan dengan masalah parkir dan lalu dintasnya, satpul PP, kehamanan dan penerbitan, kemudian juga di bidang kesehatan, karena ada pasif-pasif olahraga yang memang mengandung resiko untuk celaka, seperti sepeda dan drive untuk streetball, itu maka kami mohon bahwa ini juga ada ketergian terlibatnya dari dinas kesehatan untuk juga ada di lokasi. Ini kondisi sementara dan benar-benar rencana ke depan, bahwa dinas kewetanan ini sedang merumuskan drag peraturan gubernur tentang RTH Kalijodo. Ini isinya antaranya adalah bagaimana kita mengatul tentang fungsi peran SKPD lain di dalam rangka terpaduan penanganan Kalijodo. Ini sudah ada beberapa rapat dan sudah kita saya buatkan drag untuk pembuatan ini sehingga penanganan Kalijodo bisa terpadu. Demikian sementara. Menizin Pak Gubernur, dari kami, R-Petra Kalijodo, itu permasalahannya tadi sudah kita selesaikan dengan adanya PTAM yang ingin memasuk. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kunjungan untuk R-Petra itu kalau hari libur itu antara 2.000 sampai dengan 2.500, Pak. Jadi kalau pengelolaannya hanya itu kelihatannya tidak cukup, Pak. Untuk mengelola orangnya saja, mereka sudah kewalahan. Oleh diizinkan untuk penambahan dari pengelolaan. Kemudian juga perpustakaan. Ini kunjungan kalau hari libur itu sebanyak 130 sampai 160 orang. Dan bukunya itu terbatas. Dengan demikian ya buku itu-itu saja yang dibaca dan sudah banyak komplim dari pengunjung dari R-Petra tadi. Nah, yang bermasalah dari R-Petra adalah kondisi dari kolam gisi, Pak. Dengan airnya yang tidak ada, maka sekarang ini kita matikan. Karena kemarin sudah kita isi ikan dan ikannya mati. Jadi airnya hasil. Airnya hasil sehingga ikannya mati dan kita tidak lakukan lagi. Kondisi mainan sudah diperbaiki oleh si Marmas Lent. Sehingga tidak ada lagi mainan yang rusak. Hanya masalah putsal, Pak. Putsal ini karena terbuat dari rumput. Kemudian kalau hujan itu airnya menenang. Tidak bisa turun ke bawah. Karena di bawah mungkin cor-coran bekas rumah-rumah Kalijuri yang lama. Mohon kalau bisa dicor atau pakai konflok, Pak. Dengan demikian tidak ada kerusakan. Dan ini kelihatannya anaknya itu main terus. Tidak bisa kita didalikan. Dan tidak bisa juga dikasih tahu dengan jamnya juga tidak bisa. Nah, yang terakhir, Pak. Masih ada satu pos yang di dekat PKK Grosman. Itu yang di dalam ruang FB Tri. Itu yang dulunya dibangun oleh si Marmas Lent. Dikuasai oleh Daim Jawa. Dan kita sudah berkali-kali saya mengatakan itu. Sinar Mas Lent juga angkat tangan. Tidak bisa mengambil. Mohon ada peran dari Pol PP, Pak. Katanya itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Sekretar dalam kondisi baik yang lain. Kecuali tadi. Putsal dengan masalah air. Terima kasih. Terima kasih. Di taman jogging itu ada jamnya, Pak. Di taman jogging track 1, 2. Jadi itu untuk menghindari pedagang kaki 5, termasuk yang parkir-parkir ini, Pak. Itu bisa ditata. Sehingga untuk menjamin. Kalau terbuka begitu, itu banyak aset yang rusak dan hilang. Kemudian yang parkir. Masalah parkir saya bilang, itu tidak ada lagi daeng. Jadi kalau tidak ada daeng aja sudah itu, Tidak ada lagi rejim yang baru muncul, Pak. Saya minta kepada dinas perhubungan, UPT Parkir, supaya nanti selektif. Jadi tidak termasuk orang-orang, Tidak ada lagi warga X kali jodoh. Karena warga situ kan sudah dipitai. Padahal warga di sekitar. Ini Pak, jadi saya kira, ini nanti termasuk nanti kan perlu pengamanan ada ambulans kalau terjadi kecelakaan dalam berolahraga yang bermain, apa itu Pak? Kursal dan lain sebagainya. Jadi padahal ini perlu dikelola secara terbagi. Ini, padahal mengkira. Termasuk, karena ini kalau tanpa dipartasi jam, Saya kira, jam-jam tahu masyarakat jam berapa bisa dibuka. Ini akan susah mengundangkan, Pak. Ini termasuk, padahal, selama ini kita lakukan tetap pengawasannya. Termasuk Waduk Lui. Waduk Lui juga kita, kita tetap patuh, Pak. Karena banyak laporan ke kita, Seperti Waduk Lui itu pengelolaannya juga, Satpam di situ juga kewalahan. Jadi, sudah saya tugasnya, Tanggota Satpam PP untuk di situ. Jadi, kita perlu ada posko terpali juga di situ, Pak. Untuk mengawas ini. Sehingga tidak ada preman-preman lagi, Pak. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Jadi, ini hampir mirip dengan mengawasannya seperti Monas, Ataupun kalau di Kelapa Gading itu, Taman Jogging Track 1 dan 2. Jadi, itu terkenali semuanya, Pak. Ini, masukan dari kami, Waktu kemarin berketepatan Pak Akbab menugaskan saya, Selaki yang tertua pada satu mimpi rapat itu. Demikian, Pak, yang kami sampaikan. Dan sampai sekarang terus kita melakukan pengamanan di situ, Pak. Kurang lebih, mohon maaf. Terima kasih, Pak. Di situ masih berlaku nggak sih, Pak? Pak kirmeternya itu di Kali Jodho? Ijin, Pak. Memang. Ijin, Pak. Pak kirmeternya di Kali Jodho tetap berlaku, Pak. Tapi memang, seluruh sekalian saja, setelah dievaluasi itu banyak kelemahan, Pak. Karena di situ, walaupun sudah kita rekrut Sekitar 8 orang. Ini, hari suka bermain, Pak. Jadi, kalau saya boleh, Yang mengusulkan, Saya lebih pasang gate saja, Pak. Jadi, kita gate sana, gate sini, kita pasang. Terus, bagaimana permasalahan yang dimana lewat? Nggak apa-apa, nanti kita nolupiahkan saja. Misalnya, 10 menit atau 15 menit pertama, Kita nolakan, Pak. Jadi, semuanya masuk, Pak. Terusnya juga, nggak bisa nolak-nolak lain. Tapi, kalau seumpamanya pasar TPE, Yang rekrutnya banyak peluhan, mungkin, Pak. Ada yang memang di-test, Tapi, ada yang tidak. Sehingga di sini lah, Akhirnya, masyarakat banyak yang nolupiah. Jadi, kalau bisa, saya mau beli masyarakat-masyarakat saja. Pak kira, Pak. Pasang gate saja. Iya, jadi, Salah-salah sudah. Jadi, lapis semuanya, Pak. Nah, bagaimana bagaimana yang lewat? Ya, saya katakan tadi. Ya, kita 15 menit pertama, nol. Jadi, dia hanya nol saja lewat. Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kira juga nggak perlu bikin bukti. Saya sih lebih cenderung, Ini semua menjadi RPTRA saja. Pak menurut saya. Hanya Sampol PP, semua bantu. Baiknya bantu. Kenapa ini ibu PT lagi sendiri? Nggak tertutup kok. Ini RPTRA saja. Asetnya dipindahkan ke RPTRA saja. Saya kira. Pengolahannya ya. Ya, ibu. Ini tinggal tambah orang saja. Satpamnya juga bisa tambah dari situ. Dicampur. Saya kira itu jadi. Sebelum ada Satpam, Pol PP kita dipinjamkan. Kalau nggak ada anggaran, dipinjamin, Pak. Pol PP itu polisi kita. Iya, Satpul PP ada terus bali di situ, Pak. Di wali kota bantu saja. Jadi, RPTRA mesti cari orang yang agak kuat di situ, Bu. Berarti, RPTRA pegangin semua sih. Jadi, ke tahapan lepasin aja, Pak. Nggak usah terlalu ini. Nggak usah terlalu pusing. Kalau satu aset terlalu banyak ini, mabok malahan. Jadi, yang pengen ini RPTRA saja sudah. Ada manajernya RPTRA, Bu. Ini, Pak, saran kami. Kemarin itu, kalau kita melihat penjadwalan untuk olahraga, kemudian itu tuh nggak ada, Pak. Jadi, memang harus ada satu pengelolaan di sana, terutama khususnya untuk orang. Seperti yang di RPTRA. Kalau memang RPTRA kan ada penjadwalan. Penggunaan skedpad, kemudian penggunaan track, PMI, itu memang harus dijadraskan. Kemudian, yang kedua, perlu dibuat SKU, Pak. Yang bertanggung jawab terhadap, tadi sesuai dengan Tupok sih, yang dari Dinas Selamat tadi sudah betul. Jadi, kalau olahraga memang harus masuk, Pak. Bagaimana pengendalian terhadap olahraga tadi? Kemudian juga kesehatan. Karena selama ini, kalau mereka main tanpa helm, Pak. Yang kita khawatirkan adalah kalau dia jatuh, kena kepala, itu kan berbahaya. Kalau soal olahraga itu, ibu langsung kerjasama dengan masyarakat itu. Biasanya kayak skateboard. Jadi, waktu kita bangun skateboard, sama sepeda BME, itu kan kita ngajak perkumpulan. Jadi, nggak usah bikin sendiri. Ibu nggak ngerti. Rangka Sedan nggak ngerti. Waktu kita rancang ini, semua kan dengan perkumpulan si Toto itu. Jadi, RPTRA ini kerjasama dia, dia yang bikin peraturan. Jadi, jangan kita ribatkan dinas olahraga, nggak ngerti lah, percaya sama saya. Jadi, nggak usah terlalu repot. Ini dibawa RPTRA, jadi manajernya, pengaturan olahraga segala macam, ajak perkumpulan yang membangun ini. Kita harus ingat, kita bawa Kalijodo ini, berdasarkan usulan perkumpulan skateboard. Ada asosiasi ya, atau persatuan skateboard, atau apa? Jadi, ibu kontrak dengan dia, jadi yang bikin peraturan. Saya kira ini kita putuskan saja. Kalijodo itu langsung dibawa RPTRA Kalijodo. Soal nanti minta ambulans, minta apa ya, si RPTRA ya minta, minta RPTRA ya minta, lepaskan aja pak dari kehutanan. Supaya jelasin. Nggak usah bikin semua SKPD pakai pergub, apa, inguk. Nggak ada yang kerja, percaya sama saya. Nggak ada yang. Siapa yang kerja? Yang kita butuhkan di situ itu satu manager. Yang duduk di situ, soal BMX, skateboard kasih ke perkumpulan mereka. Mereka yang ngatur peraturannya, yang mending nggak tarik dayaran. Ya kan? Di SUV udah bantu pakai ke depan. Anggaran belum aja. Anggaran minim pak, di lurah. Anggaran untuk tali, ya seperti RPTRA yang lain, liatannya nggak cukup pak. Kalau dengan kapasitas... Kalau di tambah. Di bawah di bawah di bawah, di tambah. Makanya sementara, Pol PP yang dilibatkan jadiin pandal. Sementara. Lalu PPS-ku bisa dikerahkan. Pasukan hijau bisa dikerahkan. Sementara untuk... Bantu. Yang penting manager kan bukan punya pengelola itu. Taruh dulu. Cari orang yang agak kuat. Yang berani. Soal buku juga bisa tinggal tambah aja dulu. Ngomong ke... Ini manager ini yang minta. Nggak perlu pakai inggup, pergup, SK. Nggak usah. Jadi tolong asisten bilangin, Pak Wali Kota semua ya. Ketika satu SKP ini meminta sesuatu. Itu nggak usah tubuh inggup, pergup. Nggak usah rapin. Dia bantu aja. Kenapa ini mesti bikin SA gitu. Bukan ada SK, nggak mau ngerak gitu. Lucu. Bapak lepaskan aja Pak itu Pak. Ketusin aja. Jadi ini udah keputusan seperti itu. Pak Wali bisa ya? Bantu ya? Kemarin Pak Jim. Kita juga sudah rapatkan. Nanti akan dibuat semacam curukan Pak. Untuk bus ini Pak, bus pariwisata Pak. Ya, diuruskan seperti itu Pak. Ya, pokoknya Sabtu Minggu, hari Minggu. Itu Satpol PP di Suk harus ada di lokasi. Iya Pak. Beberapa PPSU diperbantukan. Pasukan hijau diperbantukan. Salah-salah Pak. Kesehatan taruh ambulan. Ini udah nggak usah pakai panggup. Udah nggak usah. Nunggu lagi. Kapan lagi turunnya. Tapem lagi. Bisa untuk kerjaan minggu ini Pak? Bisa Pak. Kalau dikit Pak. Sama juga dari lingkungan. Kalau airnya belum ada ya kirim dong tangki-tangki air. Entah Pak. Satu minggu. Orang mau air wuduk masa? Wuduknya asin semua. Gimana mau wuduk? Cuci muka, cuci apa? Logika aja nih. Kirim aja lah. Mau be tangki. Yang satu minggu. Bisa Pak ya? Bisa Pak. Yang jadi permasalahan kan itu. Di lapangan itu yang jadi permasalahan. Jadi itu kalau kita lebih menonjol mempremen-mpremen. Itu nanti yang jadi kecil-kecil Pak. Jadi kita pakai istilahnya warga Pak. Lebih bertambahkan warga. Jadi ini pengalaman saya dikuatakan ini banyak. Saya nggak perlu dengan membawa nama suatu organisasi massa. Jadi kita menggunakan warga. Itu paling utama. Kalau nanti melimbulkan kecumuruan organisasi lain. Mesti kerajaan sama Pak Sabdo tuh. Dia tuh beres semua. Jadi ada yang ingat dengan satu orang. Jadi ini kalau... Kalau udah daya ngajisnya udah... Dan muncul lagi yang baru. Rujung banget loh. Yaudah Mas Abang. Kita udah pakai warga aja udah. Ini juga terutama ya. Diperhatikan. Ini kayak monas. Dulu saya teriak setengah mati. Supaya yang botak-botak diijauin. Saya bilang nggak ada andaran. Saya bilang. Ini kan tanaman musim hujan kan merambat kemana-mana. Kamu tidak potong. Tinggal tanamin beres. Dan tidak nyari. Dan 5 Sabdo. Beres. Itu pakai duit sendiri lah gitu. Ini pakai duit sendiri kan. Kabel-kabel semua. Sekarang air manjur semua bisa jalan. Ini dia yang dimomintas 100 juta miliknya. Untuk nanti kabel-kabel pompa air. Saya bilang pakai duit saya aja udah. Itu bisa beres itu semua. Ada beberapa hal yang perlu perhatian khusus. Yang pertama adalah terkait dengan penataan PKL. Dan ini kondisinya untuk lokasi penataan PKL. Juga 70 persen pak. Dibangun. Tinggal 30 persen. Dan. Berdasarkan cara apa dengan UKM pak. Ketentuan itu yang masuk 50 pak. Ini kerjasama dengan sosro. Dibatasi 50. Sedangkan PKL yang lain. Kami akan mempunyai tempat-tempat yang memungkinkan pak. Saran saya pak. Ijin. Ini kan banyak bus. Yang bertujung. Bisa parkir di situ enggak? Bisa pak. Jadi nanti sistemnya. Bus itu ngedrop. Muter langkah kiri. Masuk ke kolom tol. Selesai. Muter lagi ke arah kanan. Jadi sistem transit pak. Satu aja pak. Jawabannya besi haspan gak? Apapun ikat pak. Ijin pak. Berapa waktu yang lalu. UPT Parkir. Sudah. Melakukan peruburan pak. Di kolom tol. Rencana akan membuat. Bahwa selanjutnya akan dibuat tempat parkir pak. Parkir meternya dibawa kolom tol berarti. Dipindahin pak. Kalau sumpah menyuruh pas terbuk itu. Mendingan sih pak. Pak aja ya pak. Jadi semua itu gak ada yang bocor pak. Masuk. Jadi pindahin. Nanti bisa cari tempat jalan yang lain aja pak. Oke. Bisa. Demikian pak. Berarti bukti langsung. Parami nyejir langsung aja pak. Iya pak. Mesti putusnya itu. Hari ini. Langsung putusnya nyejir. Iya. Jadi telepon SKPD. Pol PIP semua bantu. Yang lain. Jaman itu ya dipanyai aja. Kalau mau kerja orangnya ya di. Sudah mau terdirektor sama PT Parkir. Kalau juga. Kalau juga. Kalau juga. Terima kasih selanjutnya. Hari ini berlaku loh. Bojir. Iya pak. Mulai tolong. Terima kasih. Bojir pak. Pak segera. Bungu ada di su. Kami kan percepatan untuk. Pembangunan usul di pasar minggu. Sebetulnya dari banding sudah ada surat. Tapi di bawah. Bapak merasa kalau bantu Bapak menyampaikan ke bawah. Itu tidak bisa bantu TPS. Padahal kita perlu. Awal ini sudah. Langsung bantu. Mohon Bapak bantu. Iya. Terima kasih.